Hei, ayo bangun, ternyata kau ini wanita muka bantal ya? Hmm, ayo bangun, bangun, hei, ayo bangun, kau pasti mendengar suaraku, jadi ayo bangun, aku menyuruhmu untuk bangun sekarang. Ayo, gadis pintar, bangun, ayo bangun. Hei, ayo bangun, ayo bangun, dasar wanita sialan. Apa kau kira, aku akan meakhirinya begitu saja? Tidak semudah itu, gadis manis. Aku tidak akan meakhirinya begitu saja. Aku masih ingin bermain-main denganmu. Ya, meskipun kau menolaknya, sayang sekali kau tidak bisa menghindarinya. Karena di sini aku yang memegang kendali, aku yang berkuasa. Jadi kau harus menuruti semua perintahku. Mau tidak mau, suka tidak suka, kau harus menuruti semua perintahku. Kau mengerti, ha? Mengerti? Sepertinya kau masih keras kepala, ya. Kau masih tidak mau menuruti semua perintahku. Ya, tidak masalah. Aku tidak masalah dengan itu. Karena tidak akan lama lagi, kau akan mendengarkan semua kata-kataku menuruti semua perintahku. Ya. Sebagai awalan, aku akan memberimu pelajaran. Aku akan membuatmu menuruti semua perintahku. Dengan tanganku ini, pastinya. Melihat wajahmu, aku jadi memikirkan sesuatu yang menarik. Apa kau mau tahu? Apa yang aku pikirkan saat ini, ya? Ya. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hmm. Baiklah. Aku lihat dari perlawananmu. Dari gerakan badanmu. Sepertinya kau tampak semangat sekali untuk mendengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya padamu. Apa kau ingin bicara sesuatu? Hmm? Apa kau ingin mengatakan sesuatu padaku, ha? He, ha, ha. He, ha. Ya, baiklah. Aku sudah mulai terbiasa dengan dirimu. Karena memang sejak awal, kau ini adalah orang yang suka memaksa, ya? He, ha, ha. He, ha. Sepertinya kita berdua adalah orang yang sama. Aku suka memaksa orang lain. Begitu juga dengan dirimu. He, ha. Baiklah. Aku bisa memahami itu. He, ha. Ya, ya, ya. Aku bisa mengerti. Ya, kalau begitu, biarkan aku membuka plaster yang ada di mulutmu. Tapi, ini bukan berarti aku akan membebaskanmu. Aku hanya membiarkanmu bicara sedikit saja. Bukan berarti aku melepaskanmu setelah ini. Tidak sama sekali. Kau mengerti, ha? Anggukan kepalamu jika kau mengerti. Aku tidak akan mengulangi perintahku. Hmm? He, he. Iya, baiklah. Kalau begitu, biarkan aku membuka plastermu. He, ha. He, ha. Dasar wanita sialan. He, ha. He, ha. Apa kau bilang, ha? Kau berani berkata seperti itu padaku, ha? Apa kau tidak sadar posisimu saat ini? Jangan berani-berani kau membuatku marah karena di sini aku yang memegang kendali. Kau tidak punya wawenang untuk berkata seperti itu. Hanya aku yang boleh mengejek orang lain. Di sini hanya aku yang bisa berkata seperti itu. Hanya aku. Di sini hanya aku yang boleh berkata seperti itu. Kalau sampai kau berani bicara seperti itu lagi, jangan salahkan aku jika aku melakukan sesuatu yang lebih kejam dari ini. Kau tidak tahu, ya? Kau masih tidak mengerti, ya? Apa kau tahu betapa lelahnya aku hari ini, ha? Aku harap kau tidak membuatku marah dan tidak membuat masalah lagi di sini. Jangan sampai melakukan sesuatu yang keterlaluan. Jaga batasanmu, dasar wanita sialan. Kau masih berani melawanku, ha? Dasar wanita sialan! Dasar? Kau selalu membuatku marah! Ini akibatnya kau masih berani menentangku! Kau Kau tahu kenapa aku membiarkanmu selama ini, ha? Aku membiarkanmu hidup itu bukan karena aku mengasihanimu, tapi karena ada sesuatu yang membuatku tidak bisa menghabisimu. Untuk saat ini, aku tidak bisa menghabisimu. Tapi kalau kau berani membuatku marah, membuatku kesal dan berani melewati batas kesabaranku, aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu. Tidak akan pernah. Di sini, aku adalah bosnya. Semua perintahku harus dilakukan, harus dipenuhi. Apapun itu, semuanya harus menuruti semua perintahku. Jika aku mengatakan untuk menghabisimu, maka anak buahku akan dengan senang hati dan langsung melakukan tugasnya, yaitu menghabisimu. Tidak ada babi ibu lagi, tidak perlu menunggu sesuatu lagi. Jika aku memerintahkan untuk melakukannya, mereka akan langsung melakukannya. Dan itu juga berlaku terhadapmu. Jika aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, kau harus melakukannya. Jika aku menanyakan sesuatu, kau harus menjawabnya. Dan jika aku menyuruhmu untuk diam, kau harus diam. Tidak ada yang boleh berani melawanku. Kau mengerti? Iya. Jika kau masih berani melawanku, aku tidak akan segan-segan untuk menggunakan tanganku. Jika perlu, aku menggunakan beberapa barang yang keras untuk memberimu pemahaman. Agar kau paham siapa aku di sini sebenarnya. Sekali lagi aku katakan padamu, aku tegaskan padamu. Di sini, aku yang berkuasa. Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Apa kau tahu kenapa aku membiarkanmu hidup selama ini? Iya. Aku yakin kau pasti ingin tahu jawabannya, kan? Selama kau mau mendengarkanku, selama kau mau menuruti sebuah perintahku. Tentu saja tidak membuatku marah seperti sebelumnya. Aku akan menjelaskan padamu dengan sangat rinci. Aku akan mengeksplor sesuatu yang lebih spesial darimu. Sesuatu yang lebih menarik. Dan pastinya aku sendiri juga ingin tahu tentang itu. Hmm? Iya. Selain hari ini, semua pelanggan tidak ada yang membayar hutang-hutangnya. dan hal itu membuatku sangat marah. Dan mungkin saja itu adalah salah satu alasan kenapa aku terlalu terbawa emosi padamu. Karena di sini, saat ini, orang yang ada di depan mataku adalah dirimu. Dan karena aku merasa kesel. Aku menjadikanmu sebagai sasaran untuk melampiaskan emosionalku. Untuk melampiaskan amarahku. Iya. Apa? Apa katamu? Barusan kau bilang apa? Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Kau... Kau berani mengatakan hal itu padaku. Padahal baru beberapa menit yang lalu aku mengatakan padamu untuk tidak mengatai ku. Untuk tidak mengejeku. Atau mengeluarkan kata-kata seperti itu. Baru beberapa menit yang lalu, aku menjuruhmu untuk diam dan tidak membuatku jengkel atau marah. Tapi kau masih berani mengeluarkan kata-kata seperti itu dari mulutmu, ha? Iya. Ternyata ternyata nyalimu besar juga, ya? Tapi tidak sebesar pukulanku yang akan aku berikan kepadamu. Kau harus ingat baik-baik. Di sini aku yang memegang kuasa, aku yang memegang kendali. Dan karena kau sudah berani mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang tidak aku suka dan kau lontarkan kepadaku dan itu membuatku sangat marah, maka aku juga akan memberimu pelajaran. Sebaiknya kau siap-siap karena aku yakin apa yang akan aku lakukan itu tidak akan hilang seketika dan akan kau rasakan akibatnya selama berjam-jam. atau mungkin berhari-hari aku tidak tahu. Tapi jangan salahkan aku karena kau yang sudah membuatku marah. Kau yang sudah memancingku untuk melakukan hal yang seperti ini. selamat menikmati. Kau selalu saja seperti ini. Kenapa kau suka sekali membuatku marah? Kau tidak pernah jerah, ya? Ya? coba lihat. Coba lihat dirimu sendiri. Sekarang siapa yang kesakitan? Siapa? jangan salahkan aku. Sekali lagi aku katakan padamu, jangan salahkan aku jika aku melakukan hal yang seperti ini. Aku sudah memberimu peringatan dari awal untuk tidak membuatku marah. Tapi bisa-bisanya dengan sengaja kau memancing tidak marah marah aku. Ya, benar saja. Ternyata kau wanita yang tangguh, ya? Setelah kau menerima beberapa pukulan dariku, ternyata kau masih bisa memberontak. Kau masih bisa merontak-rontak. mungkin jika aku tidak mengikatmu, saat ini kau sudah membalas pukulanku. Mungkin saja. Aku merasa sangat puas. Rasanya aku bahagia sekali bisa melampiaskan marahku terhadap seseorang. Terutama seorang wanita yang cantik sepertimu. Sayang, inilah kenapa inilah kenapa aku sangat menyukai pekerjaanku ini. Tentu saja alasannya sangat mudah. Karena hal yang seperti ini adalah sesuatu yang membuatku ketagihan. Dan aku merasa senang. Aku merasa bahagia. Aku merasa puas bisa melihat ekspresi seorang wanita dengan jujurnya. Ditambah dengan ekspresimu. Seakan-akan kau ingin membalasku seakan-akan kau juga ingin memukul wajahku. Kau ingin melampiaskan amarahmu. Melampiaskan kekesalahanmu terhadapku. Aku tahu. Aku tahu apa yang ada di dalam kepalamu. Kau merasa takut. Kau merasa ingin membalasku. Kau ingin lari dari sini. atau mungkin kau ingin menangis menikmati rasa sakit yang aku berikan kepadamu. Rasa sakit dari tanganku yang aku berikan tepat di wajahmu. Tapi sayang sekali. Sayang sekali, sayang. Sayang sekali. seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, di sini aku yang memegang kendali. Jadi, apa yang ada di kepalamu, apa yang ada di dalam pikiranmu, itu hanya sebatas pikiran. Kau tidak bisa melakukannya, kau tidak bisa merealisasikannya. Dan kau tidak bisa melakukan apa-apa. Karena badanmu, kakimu, tanganmu, semuanya terikat. Dan pastinya aku semakin menikmati hal itu. Aku semakin menikmati suasana yang seperti ini. Situasi di mana aku memegang kendali. Aku melakukan sesuatu yang aku suka. Apapun yang aku mau, aku bisa dengan mudah melakukannya. Menghajarmu, memukulmu. Hah? Dan dan kau? Kau tidak bisa melakukan karena apa-apa. Aku sangat menyukai situasi yang seperti ini. Aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya. Kenapa, sayang? Kenapa? Apakah saat ini kau merasakan sesuatu? berasal? Biar aku tebak. Kau merasakan... Ah, ya, 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 aku tahu. Sssst, saat ini kau sudah merasakan ketakutan. Benarkan, sayang? benar kan, dasar wanita sialan? Aku akan memberimu pelajaran sampai aku puas. kau aku aku kau memang mempunyai wajah yang sangat cantik. Mungkin bisa dibilang Wajahmu ini adalah Wajah dari wanita yang aku idam-idamkan Sosok wanita yang sangat aku impikan Aku sangat menyukai wajah yang seperti ini Aku sangat menyukainya Tapi sayangnya Sayangnya keperibadianmu adalah sesuatu yang tidak aku sukai Aku sangat membenci seorang wanita yang suka mengeluarkan kata-kata kasar Ya meskipun aku juga seperti itu Tapi ya seperti yang aku bilang Di sini aku yang memegang kendali Jadi bebas Aku melakukan apapun yang aku suka Aku mengatakan apapun yang ada di dalam kepalaku Dan berhubung aku mempunyai Kekuasaan di sini Makanya Aku tidak ingin Orang lain Mengeluarkan kata-kata yang Sama sepertiku Apalagi Kata-kata Umpatan itu Dilontarkan kepada aku Aku tidak suka sama sekali Hanya aku Yang boleh mengatakan hal yang seperti itu Iya Tapi Kalau dipikir-pikir Mungkin Aku Entah Entah kenapa Tiba-tiba aku merasa bimbang Entah lah Di satu sisi Kau ini adalah wanita yang aku suka Dari tampilannya bisa dibilang Kau adalah wanita yang aku suka Masuk ke dalam kriteri aku Tapi di sisi lain juga Aku tidak suka dengan perilakumu Aku tidak suka dengan sifatmu yang seperti ini Iya Tapi itu terang saja Itu bukan masalah yang besar Jika memang aku tidak suka dengan karaktermu Atau sifatmu yang seperti ini Aku hanya perlu memberimu pelajaran Agar kau bisa menuruti semua kata-kataku Agar kau mau patuh denganku Dengan kekerasan tentunya Karena aku yakin Wanita sepertimu hanya patuh dengan kekerasan Aku tahu kau adalah wanita yang cantik Tapi sayang sekali Sayang sekali jika aku merusaknya lebih jauh lagi Benar Kau Tidak suka kan Jika aku merusak wajahmu yang cantik Ya Lagi pula aku juga tidak akan Merusak wajahmu yang sangat cantik ini Aku tidak akan melakukannya Tapi berbeda cerita Jika aku memberimu pelajaran Agar kau patuh terhadapku Jadi Aku berharap kau mau Mendengar semua kata-kataku Dan mungkin setelah ini Aku akan memberimu sesuatu yang Bisa jadi Sesuatu yang kau suka Jadi Aku harap Kau mau mendengarkanku Dan kau mau menuruti semua perintahku Sayang Dan kau Terima kasih Terima kasih.